Yo, what's up people? Selamat datang di channel Shinimeto Kusatsu. Episode kedua belajar akhirnya tayang seperti biasa. Dan di episode ini berjudul Pria yang membentuk Skarp. So, gimana kisahnya? Ini dia. Di awal cerita kita diperlihatkan Gento yang tengah berbincang dengan atasannya. Yang dimana disini atasannya mendugaskan Gento untuk menjadi kapten di unit baru mereka yang bernama Skarp. Disini untuk anggota krunya sendiri sudah diseleksi dan dipilih secara langsung oleh atasannya. Disini rupanya atasannya itu masih meragukan Ultraman Blazer. Dan masih mempertanyakan apakah dia teman atau lawan yang harus dibasmi oleh Skarp. Dan Gento ditugaskan untuk mencari tahu jawabannya. Disini Gento yang sedang mengamati anggotanya datangnya oleh istri admin, yaitu Emi Aoube. Disana mereka pun mendatangi satu persatu anggota lainnya. Dan mereka pun telah berkumpul. Tak lama berselang, peringatan download pun muncul. Di pelabuhan. Yang dimana ada monster laut gedos. Yang senang menuju ke arah pelabuhan. Dengan kecepatan 80 knot. Disini mereka pun bergegas dengan kondisi seadanya. Karena tim ini baru saja terbentuk. Singkat cerita, seperti biasa Gento nekat maju sendirian. Dan dia pun hands-in menjadi Ultraman Blazer. Dengan brutalnya, dia pun berhasil mengalahkan gedos. Setelah kejadian itu, mereka diarahkan ke satu tempat bersama dengan atasannya. Dan disini mereka pun diberikan sebuah robot canggih bernama Dirt Galon. Dan perintah pertamanya sebagai atasan adalah mengalahkan Kaiju. Sebelum Ultraman Blazer datang. Dan episode kedua pun berakhir. Nah jadi, ada beberapa hal yang bisa kita bahas disini. Karena cukup menarik. Yang dimana lagi-lagi cerita dan mengambil formula dari seri Ultraman Z. Yang dimana banyak adegan serius. Yang dibalut dengan lawakan yang masuk. Jadi penonton gak tegang-tegang amat. Dan jatuhnya ini keringan sih. Dan menurut admin, semua kalangan usia juga dapat menikmatinya. Untuk jalan ceritanya sendiri udah oke. Seru buat diikuti. Gak boring dan doksnya lumayan masuk. Jadi kita bisa melihat sisi lain dari Gento. Yang terkenal sangat serius saat bertarung. Tapi, di luar itu semua. Dia juga memiliki sisi lawaknya. Yang mirip-mirip lah sama Haruki. Tapi versi agak dewasanya lagi. Untuk detail kecil yang ada di episode ini. Tentunya saat Gento Henshin menjadi Blazer. Yang mengingatkan admin saat Haruki pertama kali Henshin menjadi Ultraman Z. Jadi dari segi naturalisasinya udah mantep banget. Dan untuk adegan Veta sendiri. Juga gak bertele-tele. On point. Dan tetap menjaga ciri khasnya. Yaitu Barbar. Selanjutnya yang mau kita bahas disini adalah nasib Blazer selanjutnya. Karena ternyata dia masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari atasannya. Yang dimana mereka masih ragu kalau Blazer berpihak pada mereka. Dan mungkin aja suatu saat nanti, Blazer menjadi target incaran mereka. Sama seperti yang terjadi di seri Ultraman Nexus. Selanjutnya. Yang buat admin lumayan puas adalah proses terbentuknya tim SCART ini. Yang dimana disini kita dikasih lihat gimana sebuah posukan khusus ini dibuat untuk pertama kalinya. Yang dimana kebanyakan yang udah-udah. Tim tempur mereka tuh udah terbentuk sebelum seri sini dimulai. Untuk Gento sendiri. Karakter developmentnya sejauh ini udah lumayan bagus. Tipe kapten yang berwibawa paling disegani. Sekaligus rekan tim yang dapat diandalkan. Dan kece parah. Mantap. Kesimpulan afmin dapat di episode kali ini yang pertama dari segi konsep. Ini sebagian mengambil konsep dari Ultraman Z. Lalu untuk episode ini lebih menunjukkan gimana proses awal mula tim dari SCART ini terbentuk. Yang dimana ini adalah awal mula perjalanan mereka dimulai. Cerita gak terlalu berat. Dibumbui sedikit jokes yang ringan. Rating usia bisa di segala umur. Dan cocok banget buat ditonton di waktu kapanpun. Untuk episode kedua ini admin kasih rating 8,5 dari 10. So mungkin ada sedikit pembahasan admin di video kali ini. Kalau kalian suka video ini boleh tekan tombol like-nya. Buat yang mau request konten selanjutnya. Bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video admin selanjutnya. Bye-bye.